Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Learning Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang makuasa Atas berkat dan rahmat hidayahnya kita semua dapat hadir di acara Knowledge Management Sharing Session 15 Yang diadakan oleh Water and Renewable Energy Learning Perkenalkan sebelumnya nama saya Sugeng Rianto Dalam hal ini saya selaku moderator Yang akan memandu jalannya KMS kali ini Dari awal sampai dengan akhir Mungkin teman-teman melihat kok ini KMSnya kali ini tidak berada di indoor ya Kita saat ini KMS on the spot yang berada di kawasan Istora Jatilhur Poli and Resort Di belakang saya terlihat adanya Waduk Insinyur Haji Juanda Yaitu salah satu bendungan terbesar di Indonesia Yang mengairi kurang lebih sekitar 240 ribu hektare Baik Sebelumnya dalam KMS kali ini Saya izinkan tidak menggunakan masker Karena sudah menjalankan prokes Yaitu proses vaksinasi dan antigen sebelum masuk ke lokasi ini Baik Untuk selanjutnya KMS kali ini Salah satunya Kenapa sih Kemarin kita ada beberapa Judul atau tema tentang bendungan Kali ini juga kita akan mengupas sedikit tentang Bukan bendungan Tapi salah satu Prasarana SDA Yaitu Judul yang kita angkat adalah tentang Simulasi Operasi sumber daya air Kenapa sih kita penting melakukan simulasi Terus kenapa sih Sumber daya air itu ternyata perlu adanya simulasi Nah Di dalam kesempatan KMS kali ini Kita akan mengupas tuntas tentang Simulasi pengoperasian sumber daya air Yang mungkin salah satunya mungkin Ada Waduk Sungai dan saluran Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber Yang luar biasa Salah satu Kepala divisi Yang rock and roll Di sebelah saya sudah ada Kepala divisi operasi dan pemeraan sumber daya air dan listrik Bapak Heri Rahmadianto Atau lebih Dikenal dengan Pak Keket kali ya Dan saya juga mungkin Memanggilnya Lebih enak Om Keket ya Jadi Nanti kita banyak bahas Pak Tentang simulasi operasi SDA Dan mungkin nanti Dalam jalannya KMS ini Ada dibagi dua sesi ya Yang pertama yaitu pembahasan materi Yang kedua sesi tanya jawab dan diskusi Kita santai saja Pak Om Keket Karena ini weekend Jadi jangan terlalu berat-berat Jadi Lebih santai saja Dan mungkin teman-teman juga nanti bisa Live chat ya Berada di Link zoom Di WRE Center WRE Learning Center Jangan lupa Untuk Men-subscribe Channel Youtube kami WRE Learning Center Dan mem-follow IG kami di WRE Learning Center Jangan lupa Di-subscribe dan di-like Biar Nanti juga Para penanya juga Akan mendapatkan Give away dari kami Rahasia mungkin ya Dari teman-teman WRE Learning Center Baik Tidak menunggu Waktu lama Kita Langsung ke materi Namun Di sini akan saya membacakan sedikit CV tentang Om Keket Atau Pak Heri Rahmadianto Beliau ini Menyelesaikan Sarjana S1 Di Institut Teknologi Bandung Lalu Melanjutkan Studinya Di S2 Di UGM Di Bidang Manajemen Dan dilanjutkan Studinya Di Dev Belanda ya Di bidang Water Service Jadi Cocoklah beliau ini Menduduki Sebagai Kepala Divisi Operasi Pemeliharaan Sumber Dair Listrik Di PJT2 Oh ya saya terlupa Jalannya KMS ini Adalah Salah satu Kolaborasi Antara WRE Learning Center Divisi Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Dair Listrik Dan tentunya Yang memiliki Atau mengelola Jatil Luhur Volley & Resort ini Adalah Unit Usaha Parusata Dan Hotel PJT2 Yang kita cintai Langsung saja Mungkin Om Keket Kita bahas tentang Simulasi Operasi SDA Bangga Waktu dan tepat Kami persilakan Terima kasih Om Ugeng Ijin Bapak Ibu Teman-teman semua Saya coba Buka masker ya Supaya suara saya lebih jelas Hari ini Betul seperti yang diserahkan oleh Pak Sugeng Atau Om Ugeng Kita akan coba Berdiskusi Atau sedikit sharing Mengenai Simulasi Operasi SDA Jadi nanti Apa saja Di dalamnya Kira-kira Poin-poin apa saja Yang perlu kita pertimbangkan Akan coba kami sampaikan Baik Saya Mulai saja Alur presentasinya Atau Diskusi kita Akan saya bagi Atau materinya Akan saya bagi Menjadi Empat Jadi yang pertama Akan ada sedikit Teori atau penjelasan umum Yang kedua Bagaimana menyusun perencanaan Kemudian yang ketiga adalah Bagaimana melaksanakannya Bagaimana monitornya Lalu yang terakhir Ada sedikit Closing remarks Dari kami Baik Untuk lingkup kegiatan Lingkup kegiatan Dari Operasi Itu Ada cukup banyak ya Sebenarnya Yang pertama adalah Pengumpulan Data-data hidrologi Dan pengolahannya Sehingga Nanti data-data tersebut Bisa kita gunakan Untuk menyusun Sebuah perencanaan Baik itu untuk Perencanaan jangka panjang Maupun jangka pendek Kemudian yang kedua Seperti yang saya tadi sampaikan Kita perlu menyusun Atau perlu disusun Sebuah yang namanya Pola operasi waduk Jadi Semua waduk di Indonesia ini Pasti memiliki pola Operasi waduk Yang memang Durasinya Ini Panjang Minimal 5 tahun Kemudian dari situ Diturunkan lagi Menjadi Rencana tahunan operasi waduk Yang Periodenya ini Tahunan Kenapa harus diturunkan Karena Untuk yang tahunan ini Dia Lebih fokus Atau lebih detail Kepada Operasi Hari Harian Atau daily operationnya Jadi nanti Teman-teman Di Pengolah bendungan Atau teman-teman lain Yang bergerak Di bidang bendungan Atau di bidang operasi Bisa lebih mudah Untuk menjalankannya Menjalankan tugasnya Sehari-hari Dalam melakukan operasi Sumber daya air Kemudian selanjutnya Setelah itu Pada saat Rencana sudah ditetapkan Kemudian dilakukan Eksekusi Atau pelaksanaan Tentu saja Harus ada Yang namanya Monitoring Artinya Tetap dilakukan Pengawasan Atau pemantauan Tetap dilakukan Evaluasi Untuk melakukan Atau memeriksa Apakah Apa yang sudah Kita rencanakan itu Masih sesuai Dengan apa yang Atau apa yang Kita laksanakan Masih sesuai Tersajalan dengan Apa yang kita rencanakan Di depan Atau di awal Kemudian Untuk kondisi-kondisi Tertentu Manakala terjadi Kondisi darurat Entah itu Kekurangan air Atau kelebihan air Ini juga harus Dilakukan Special treatment Artinya ada Pendekatan-pendekatan khusus Yang harus kita lakukan Di luar yang sudah Kita rencanakan Tadinya Kemudian Dalam rangka operasi Sehari-hari Tentu saja Prasarana yang kita Operasikan Ini harus Dimaintain Atau dipelihara Kemudian Harus Dilakukan Perbaikan Kemudian harus Direncanakan Pemeliharaan baik Itu rutinnya Berkalanya Kemudian Yang insidentilnya Sehingga Prasarana yang kita Operasikan ini Tetap berada Pada kondisi yang optimal Yang terakhir adalah Tentu saja Apa yang sudah Kita lakukan ini Harus kita Laporkan Kita dokumentasikan Dengan baik Sehingga Menjadi input Atau menjadi Masukan Bagi Operasi Di kemudian hari Nah Sedikit cerita Mengenai Potensi sumber daya air Di Wilayah sungai Citarum ini Sebenarnya kalau secara Sekala Indonesia Jadi Indonesia ini Untuk air permukaan Itu totalnya Ada sekitar 4 miliar meter kubik Pertahun Eh sorry 4 ribu Miliar meter kubik Pertahun Seluruh Indonesia Jadi Kalau boleh Dibandingkan Jawa ini Posisinya Hanya Kebagian 4% Dari totalnya Lalu dari Fokus ke Pulau Jawa Khususnya di Citarum Total Debitnya Itu 13 miliar meter kubik Pertahun Nah Dari total 13 miliar ini Yang bisa dioptimalkan Atau diatur Itu hanya Kurang lebih sekitar 60%nya Jadi 8 miliar Meter kubik Pertahun Jadi masih ada Sedikit Sekitar 5 miliar Yang Belum bisa diatur Atau belum bisa Dioptimalkan Dari 8 miliar ini Nantinya Digunakan Atau dioptimalkan Untuk beberapa Penggunaan User yang terbesar Atau penggunaan terbesar Adalah Tentu saja Teman-teman Di sektor pertanian Atau irigasi Ini kurang lebih 80-80% Sisanya Digunakan Untuk Kebutuhan yang lain Seperti Air minum Kemudian juga Kebutuhan Untuk Industri Dan lain-lainnya Baik Secara prioritas Kebutuhan air Berdasarkan Regulasi yang ada Memang yang diutamakan Adalah Yang pertama Untuk memenuhi Kebutuhan air minum Dan Household Atau rumah tangga Jadi Tetap Kebutuhan dasar Atau basic needs Harus kita penuhi Terlebih dahulu Kemudian Kebutuhan yang kedua Itu Untuk sektor Irigasi Yang ketiga Untuk Sanitasi lingkungan Kemudian Yang keempat Ini untuk Pembangkitan energi Karena Untuk ketahanan pangan Juga kita harus Mempertimbangkan Ketahanan energi Lalu yang terakhir Adalah Kebutuhan Untuk memenuhi Sektor industri Nah Dari Sekitar 8 miliar kubik Tadi Yang kita atur Kurang lebih Ini Didistribusikan Dari Tiga waduk Ada waduk Kaskade Ada Saguling Ada Cirata Ada Juanda Lalu dialirkan ke hilir Melalui Saluran-saluran utama Atau saluran induk Ada ke Saluran Tarum Barat Yang berujung Di Jakarta Ada saluran Tarum Timur Itu yang berujung Di Subang Dan Indramayu Lalu ada juga Saluran Tarum Utara Yang berujung ke Kerawang Artinya ke daerah Pantai di utara Nah Dari semua kebutuhan Yang tadi sudah Kita bahas Tentu saja Memangkan Keadaan air Rasanya Atau dianggap Perlu Untuk Simulasi Operasi SDA Apa sih sebenarnya Definisinya Jadi sebenarnya Simulasi adalah Gambaran Atau Mimik Dari sebuah Kondisi di lapangan Yang coba Dipetakan Di dalam Sebuah Model Bagi Bersak Fisik Ataupun Model yang lainnya Sedangkan Operasi SDA Ini adalah Kegiatan yang meliputi Pengaturan Pemeliharaan Evaluasi Sehingga Dapat menjamin Keberadaan Dan keberlangsungan SDA Kalau kita coba Combine Antara dua Kata ini Simulasi Dan operasi SDA Itu adalah Penggambaran Suatu sistem Atau proses Yang dapat Menyerupai Kondisi Existing Atau kondisi Real di lapangan Sehingga Dapat Mengatur Atau di dalam Mengatur Melaksanakan Dan juga Memelihara Dapat menunjang Keberadaan Serta keberlangsungan Sumber daya air kita Baik Untuk selanjutnya Kita masuk Ke Bagaimana Menyusun Pola Atau bagaimana Menyusun Rencana tahunan Apa saja Yang mesti Dipertimbangkan Kita lihat Di slide Berikutnya Jadi Beberapa Pertimbangan Di dalam Penyusunan Pola Ini Ada kurang lebih Sekitar Enam Biasanya Pola itu Disusun Sejak Awal Bendungan Atau sebuah Waduk itu Beroperasi Lalu Kemudian Direview Atau Ditinggal ulang Minimal Lima Tahun Sekali Kemudian Pola juga Harus Mempertimbangkan Tata Cara Mengeluarkan Volumenya Berapa Water Elevation Atau Tinggi Muka Airnya Berapa Kemudian Kebutuhan Dihilir Bagaimana Lalu Kapasitas Dihilir Bagaimana Sehingga Poin-poin Penting Ini Perlu Masuk Kedalam Pertimbangan Dalam Penyusunan Sebuah Rencana Atau Plan Baik Maaf Baik Kami lanjutkan Kemudian Penyusunan Rencana Pun Harus Mempertimbangkan Karakteristik Waduk Itu Sendiri Apakah Dia Berfungsi Di sungai Sebagai Waduk Tunggal Atau Kaskade Lalu Kemudian Apakah Dia Single Purpose Atau Multi Purpose Dem Atau Reservoir Jadi Ini Ini Juga Harus Kita Pertimbangkan Di Dalam Penyusunan Rencana Kemudian Ada Aturan Main Yang Disebut Roll Curve Zone Operasi Atau Garis Batas Maksimum Atau Garis Batas Normal Bawah Ini Juga Harus Direncanakan Di Awal Sehingga Kita Mengetahui Zona Operasinya Sang Waduk Atau Sang Reservoir Ini Berada Di Dalam Garis Batas Lalu Ada Lagi Yang Disebut Batas Normal Atas Dan Normal Bawah Kembali Pada Posisi Awal Maksudnya Diusahakan Sebisa Mungkin Tinggi Muka Air Di Awal Tahun Itu Bisa Kembali Kepada Posisi Semula Tapi Ini Tentu Saja Kembali Lagi Harus Dengan Mempertimbangkan Kondisi Kondisi Existing Yang Ada Di Lapangan Yang Terakhir Adalah Volume Volume Ini Biasanya Dibagi Tiga Ada Volume Efektif Ada Volume Mati Atau Dead Storage Dan Juga Volume Tampung Banjir Lalu Ada Volume Efektif Operasi Yang Digunakan Sebagai Parameter Yang Perlu Dipintimbangkan Di Penyusunan Rencana Kemudian Untuk Dasar-dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan Rencana Ini Kurang Lebih Ada Jadwal Atau Prosedur Kapan Harus Diisi Kapan Harus Dikeluarkan Waduknya Airnya Kemudian Mempertimbangkan Inflow Atau Air Masuk Untuk Menentukan Kira-kira Batas Atas Sama Batas Bawahnya Seperti Apa Kemudian Ada Rencana Pokok Penyediaan Air Yang Disampaikan Di depan Bahwa Kebutuhannya Untuk Air Minum Untuk 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 Dan Segala Macem Lalu Karena Bendungan Juanda Ini Atau Bendungan Digitarum Ini Dia Bentuknya Kaskade Artinya Air yang Dikeluarkan Dari Waduk Juanda Ini Tentu Saja Harus Mempertimbangkan Air Yang Juga Dikeluarkan Dikeluarkan Oleh Teman Teman Di Saguling Dan Juga Dicirata Jadi Karena Dia Cascade Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Single Dime Akhirnya Jadi Tetap Harus Mempertimbangkan Kondisi Di Udik Seperti Apa Begitupun Teman Teman Yang Di Udik Juga Harus Mempertimbangkan Kondisi Yang Dihilir Seperti Apa Lalu Berikutnya Adalah Rilis Air Atau Pengeluaran Air Dari Waduk Tentu Saja Pada Kondisi Kondisi Tertentu Misalnya Banjir Itu Harus Mempertimbangkan Kapasitas Alir Dihilir Waduk Jadi Jangan Sampai Nanti Rilis Airnya Terlalu Berlebih Sehingga Kapasitas Dihilir Sudah Tidak Mampu Untuk Menampung Akhirnya Terjadi Banjir Dan Sebagainya Lalu Perlu Dipertimbangkan Juga Bagi Bendungan Bendungan Yang Memiliki Perlatan Hidromekanik Dan Elektrik Jadwal Maintenance Jadwal Overhaul Misalnya Jadwal Pembiharannya Juga Terpengaruh Kepada Operasi Pembiharan Atau Pembiharan Air Nah Yang Terakhir Adalah Dasar Yang Perlu Digunakan Dalam Kondisi Bendungan Yaitu Kondisi Bendungan Pada Saat Terjadi TMA Cukup Besar Di Dalam Durasi Waktu Yang Cukup Pendek Ini Tentu Saja Harus Menjadi Sebuah Pertimbangan Agar Faktor Keselamatan Bendungan Tetap Bisa Kita Pertahankan Nah Sedangkan Untuk Penyusunan Tahunannya Lebih Ini Levelnya Lebih Di bawah Lagi Kalau Tadi Dari Skupe Generalnya Ini Skupe Agak Sedikit Lebih Detail Beberapa Data Yang Dibutuhkan Untuk Penyusunan Rencana Operasi Tahunannya Atau Rencana Tahunan Operasi Waduknya Itu Adalah Tentu Saja Perakhiran Tema Awal Tahun Kira-kira Awal Tahun 2022 Misalnya Emang kita Berapa Itu Menjadi Baseline Untuk Menentukan Rencana Di Tahun Depan Kemudian Prediksi Mungkin Atau Suasa Dari Teman-teman MKG Ini Tentu Saja Sangat Berpengaruh Kenapa Karena Dari Prediksi Mungkin Ini Kita Bisa Mengetahui Kira-kira Melakukan Explorasi Kira-kira Berapa Air Yang Akan Masuk Ke Waduk Kita Kemudian Dari Situ Kita Juga Mempertimbangkan Karena Waduk Juanda Waduk Saguling Waduk Sirata Memiliki PLTA Jadi Kesiapan Unit Pun Untuk Merit Air Menjadi Salah Satu Informasi Yang Klusial Ketika Rencana Air Dilepas Apakah Mampu Untuk Melayu Tidak Ini Akan Menjadi Contrain Dalam Penyusun Rencana Operasinya Tentu saja Dihilir Seperti tadi Kebutuhan Airnya Kita Pertimbangkan Seperti apa Lalu Ada lagi Dua hal Yang Yang Mungkin Diluar Operasi Tentu saja Yang harus Kita Pertimbangkan Yang pertama Adalah Apabila Ada Penugasan Khusus Dari Pemerintah Bahwa Operasi Kamu Atau Operasi Waduk Juanda Ini Yang memang Sudah menjadi Mandatory Dari Pemerintah Ini Tetap Harus Kita Include Di Dalam Penyusunan Rencana Yang terakhir Mengenai Utilisasi Dari Air Permukaan Waduk Jadi Biasanya Waduk Ini Sering Digunakan Sebagai Sarana Olahraga Atau Spot Spot Olahraga Tentu saja Untuk Event Tertentu Dibutuhkan Sebuah Pengaturan Yang Khusus Sehingga Dapat Mendukung Pelaksanaan Event Tersebut Baik Selanjutnya Tadi Kita sudah Bercerita Bagaimana Apa Apa saja Mesti kita Pertimbangkan Dalam Penyusunannya Bagaimana Menyusunnya Sekarang kita Lebih kepada Apa yang Telah Dilakukan Oleh Perum Jasa Tertal Dua Sampai Dengan Hari Ini Dari Sisi Penyusun Jadi kita Fokus ke Rencana Tahunan Operasi Waduk Supaya Tidak Terlalu Lebar Fokusnya Kita Lebih Kepada Penyusunan Rencana Tahunan Operasi Berdu Kaskade Citarum Dimulai Dari Mana Kalau Alur-alur Tadi Atau Info-info Yang harus Percembangkan Yang pertama Tentu saja Kebutuhan Irigasi Ini Hal Pertama Yang harus Kita Hitung Itu Memang Semuanya Berawal Dari Level Paling Rendah Atau Lebih Level Di Lapangan Jadi Semuanya Dihitung Lalu Kemudian Dari Level Lapangan Ini Naik Ke Level Kabupaten Atau Kota Kemudian Masuk Ke Level Provinsi Sehingga Di Level Provinsi Sudah Merupakan Rekapitulasi Dari 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 Kedudian Dirigasi Di Seluruh Dari Kerja Dari Kedua Dari 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 Kemudian Rekapan Ditetapkan oleh Pak Gubernur Terminologinya Atau istilahnya Menggunakan RTTG Ini ditetapkan oleh Pak Gubernur Berdasarkan RTTG Berapa luar Area yang harus Diakhiri oleh Waduk Juanda Digunakan Menjadi Salah satu Input Penyusunan Rencana Pokok Penyediaan Airnya Oleh Perum Jasa Tieta Dua Tentu Saja Tadi Karena Waduk Juanda Ini Merupakan Waduk Yang Multifungsi Sehingga Selain Kebutuhan Untuk Air Minum Kebutuhan Untuk Ilegasi Juga Harus Mempertimbangkan Kebutuhan Kebutuhan Lainnya Nah Domestic DMI Disini Artinya Domestic Municipal Industri Artinya Kebutuhan Perkotaan Dan juga Kebutuhan Industri Digabungkan Dengan Kebutuhan Perkotaan Sehingga Sama-sama Keluarlah Sebuah Rencana Bahwa Seginilah Air yang Harus kita Alirkan Kehilir Untuk Memenuhi Berbagai Macam Kebutuhan Nah Itu dari Level Operator Dalam hal ini PGT2 Kemudian Naik ke Level Wilayah Sungai Disini Karena kita Beroperasi Tidak Sendiri Ada teman-teman Kita di Sagunya Cerata Yang Juga Mendapat Penugasan Dari Pemerintah Untuk Melakukan Atau Mempertahankan Pasok Energi Atau Energi Security Sehingga Kebutuhan Pembangkitan Energi Untuk Jawa Madura Dan Bali Ini tetap Menjadi Konsideran Atau Pertimbangan Di dalam Penyusunan Operasi Tahunan Jadi Berdasarkan Kebutuhan Tadi Yang disusun oleh PGT2 Ditambah Kebutuhan Dari teman-teman PLN Untuk Membagikan Energi Disusunlah Sebuah Rencana Operasi Tahunan Atau Rencana Tahunan Operasi Waduk Kaskade Citarum Koordinasinya Ada dalam Satu Wadah Yang namanya TKP BKC Tim Koordinasi Pelaksanaan Bendungan Kaskade Citarum Baik Ada Ada hal Penting Yang perlu Mungkin Perlu Saya share Ke teman-teman Atau Bapak Ibu Semuanya Yang mungkin Belum Tahu Bahwa Sebenarnya Karena Sungai Citarum Ini merupakan Sungai Yang strategis Untuk Memenuhi Segala Kebutuhan Kemudian Fungsi Ketiga Bening Sangat Krusial Maka Ketiga Operator Ini Bersepakat Bahwa Penyusunan Rencana Tahunan Ini Itu Harus Disepakati Untuk Menerapkan Equal Sharing Maksudnya Apa sih Equal Sharing Maksudnya Adalah Karena Kapasitas Masing-masing Waduk Ini Berbeda Sehingga Ada Proporsional Yang Diterapkan Yang Disebut Dengan Equal Sharing Yang Kita Terapkan Di Dalam Penyusunan Tahunan Operasi Ini Untuk Memenuhi Berbagai Kebutuhan Tentu Saja Nah Tadi Kalau Lihat Ke Aturan Mainnya Seperti Apa Sekarang Datanya Apa Saja Sebenarnya Apa Realnya Nah Kurang Lebih Seperti Ini Kalau Kita Lihat Di Layar Ada Kurang Lebih Tujuh Informasi Data Yang Kita Olah Yang Pertama Tentu Saja Tadi Ada Prediksi Musim Dari Teman-teman BMKG Juga Ada Prediksi Inflow Atau Air Masuk Kedalam Kemudian Yang Kedua Kebutuhannya Berapa Untuk Irigasi Untuk Air Minum Untuk Industri Untuk Energi Listrik Itu Kita Hitung Semua Lalu Kita Mempertimbangkan Juga Batas Minimum Operasi Waduk Artinya TMA Berapa Atau Tinggi Muka Air Berapa Yang Menjadi Batas Minimum Operasi Di Masing-masing Ketiga Waduk Kemudian Ada Batas Maksimum Batas Maksimum Ini Jadi Koridornya Bermain Di situ Antara TMA Minimum Dan TMA Maksimum Rencana Operasi Itu Bermain Di Zona Itu Lalu Yang Nomor Lima Adalah Tadi Perkiraan Tinggi Muka Air Di Awal Tahun Itu Kira-kira Berapa Sehingga Kita Bisa Jadikan Sebagai Baseline Dalam Penyusunan Perencanaan Yang Nomor Nenam Tadi Equal Sharing Yang Tadi Disampaikan Jadi Kalau Sedikit Boleh Menyampaikan Angkanya Untuk Saguling Itu Sekitar 20% Untuk Cirata Sekitar 28% Untuk Juanda Itu Sekitar 52% Angka Angka Ini Dari Proporsional Tampungan Waduknya Nah Yang Terakhir Setelah Data-data Tersebut Terkumpul Dilakukanlah Simulasi Operasi Yang Dihitung Menggunakan Reservor Operation Model Atau Mungkin Ada Beberapa Aplikasi Lain Atau Model Yang Juga Bisa Digunakan Cuman Yang Citarum Ini Biasanya Menggunakan Reservor Operation Model Nah Ini Sedikit Gambaran Mengenai Hasilnya Seperti Apa Kalau Teman-teman Bapak Ibu Bisa Melihat Di Sebelah Kiri Ada Grafik Tiga Waduk Ini Sebenarnya Gambaran Tadi Yang Disebut Rule Curve Zona Operasinya Ada Paling Atas Grafik Circuling Yang Di Tengah Cirata Yang Paling Bawah Juanda Jadi Operasinya Nanti Akan Bermain Di Zona Itu Tentu Saja Ada Batas Atas Saja Batas Bawah Kemudian Biasanya Di dalam Rencana Tahunan Ini Kita Mencoba Mensimulasikan Tiga Kondisi Artinya Kondisi Normal Yang Kita Ambil Namun Kita Perlu Mempertimbangkan Kondisi Normal Atas Artinya Kondisi Basah Pada Saat Curah Hujan Tinggi Atau Kondisi Atau Prediksi Sungai Citarum Akan Besar Kemudian Kita Harus Mempertimbangkan Bagaimana Pada saat Kondisi Kering Atau Tahun Kering Atau Pada saat Diperkirakan Oh Debit Air Citarum Ini Tidak Terlalu Besar Artinya Di bawah Normal Atau Di bawah Rata Rata Itu Juga Perlu Kita Pertimbangkan Nah Setelah Disusun Itu Bagaimana Mengoperasikannya Jadi Dalam Memangkan Beberapa SOP Atau Standard Operational Procedure Ada Beberapa Prosedur Yang Kita Terapkan Kemudian Juga Dalam Pemantauannya Kita Menerapkan Beberapa Real Data Monitoring Atau Data Collection Menggunakan Beberapa Fitur Atau Beberapa Aplikasi Yang Terhubung Dengan Telemetri Di Lapangan Kemudian Untuk Khusus Untuk Teman-teman PLTA Mereka Punya Yang Namanya PLC Programmable Logic Controller Ini Sistem Kontrol Digunakan Teman-teman Untuk Memudahkan Mereka Mengoperasikan Unit Dan Memonitor Kondisi Unit Kemudian Semua Data Tersebut Coba Kita Tampung Di Sistem Informasi Sumber Daya Air Water Information Water Resources Information System Yang Merupakan Data Storage Atau Bank Data Dari Semua Data Operasi Yang Sudah Kita Lakukan Lalu Tentu Saja Dimonitor Di Sebuah Control Room Kami Menyebutnya Network Operation Room Atau NOC Ini Yang Kita Gunakan Untuk Melakukan Monitoring Pada Kondisi Kondisi Khusus Kalau Lihat Skemanya Kalau Tadi Berupa List Seperti Apa Tadi Yang Di Kiri Atas Ada Tulisan RP 3A Yang Rencana Pembelian Airnya Ini Yang Menjadi Input Kedalam Rencana Operasi Tahunan Secara Tahunan Operasi Kemudian Dilakukan Monitoring Ke arah Kanan Atau Dilakukan Pelaksanaan Lalu Dilakukan Pemantauan Pemantauannya Periodinya Berapa Lama Pak Ada Yang Kita Lakukan Real Time Tadi Dengan Menggunakan Telemetri Ada Yang Dilakukan Secara Harian Periodiknya Ada Yang Mingguan Itu Lapan Biasanya Di level Kecamatan Menyebutnya Rapat Minggot Kemudian Ada Yang Dua Mingguan Ini Di level Internal PGT2 Artinya Kami Mengevaluasi Dua Minggu Kemarin Apa Yang Sudah Kita Lakukan Progresnya Seperti Apa Dua Minggu Kedepan Apa Yang Akan Kita Rencanakan Disitu Disitu Kita Mevaluasi Produksi Listrik Yang Dihasilkan Ketiga Waduk Seperti Apa Lalu Bagaimana Dengan Ketahanan Energi Yang Sudah Di Amanatkan Kepada Ketiga Waduk Tersebut Di Level Yang Lebih Tinggi Lagi Di Level Wilayah Sungainya Pemantauan Dilakukan Secara Bulanan Atau Kita Nyebutnya Rapat TKP BKC Tadi Anggotanya Ada Dari Kementerian PPR Teman-teman BMKG Teman-teman BPPT Ketiga Operator Waduk Tentu saja Ada Saguling PIP Kemudian Ada Cirata PJB Dan juga PJT2 Serta Ada P2B Pengatur Beban Untuk Jawa Bali Dan Kita Rencanakan Satu Bulan Kedepan Seperti Apa Kita Compare Dengan Rencana Tahunan Yang Sudah Kita Setelah Sebelumnya Tentu Saja Yang Namanya Rencana Tidak Selalu Sama Dengan Realisasi Tidak Sama Dengan Rencananya Jadi Memang Ada Beberapa Justifikasi Yang Kita Lakukan Konteks Operasi Di Lapangan Yaitu Berdasarkan Tadi Hasil Rapat Tekwasda Dua Mingguan Oh Ternyata Kondisinya Seperti Ini Berarti Dua Minggu Kedepan Harus Satu Simulasi Kita Lakukan Apa Yang Harus Kita Lakukan Disitulah Dibahas Disitulah Kita Kemudian Yang Kedua Disinilah Masuk Fungsi Simulasi Operasinya Jadi Berdasarkan Kondisi Dua Mingguan Tadi Simulasi Ketiga Waduk Ini Yang Sudah Kita Rencanakan Di Awal Tahun Itu Kita Update Kondisinya Berdasarkan Data Tersebut Apakah Ada Hal-hal Yang Perlu Kita Perhatikan Lebih Untuk Operasi Dua Minggu Kedepan Ini Coba Kita Update Lalu Selain Itu Setelah Dua Minggu Tadi Kita Coba Justifikasi Di Level Wilayah Sungai Di Level Bulanannya Yaitu Di TKBKC Ini Kita Adjust Simulasi Operasi Waduk Seperti Apa Sehingga Tetap Bisa Memenuhi Fungsinya Sebagai Waduk Atau Untuk Memenuhi Kebutuhan Di hilir Nah Yang Terakhir Tadi Ada Beberapa Kondisi Memang Yang Di Luar Rencana Contoh Misalnya Air Terlalu Banyak Atau Air Terlalu Sedikit Atau Misalnya Terjadi Bencana Ini Spesifik Kondisi Ini Yang Harus Menjadi Pertimbangan Khusus Bila Mana Terjadi Sehingga Tentu Saja Akan Berdampak Kepada Perubahan Atau Sedikit Tune In Di Operasinya Makanya Harus Dilakukan Simulasi Artinya Kondisi Optimal Yang Paling Baik Yang Mana Yang Harus Kita Ambil Artinya Desision Support Sistem Disitu Bermain Nah Beberapa Contoh Yang Bisa Dilihat Dari Hasil Simulasi Dari Operasi SDA Ini Misalnya Akumulasi Volumen Air Di Waduk Disini Kita Coba Tayangkan Hanya Sebagai Contoh Saja Bahwa Januari Sampai Dengan Agustus Ini Data-data Realisasi Semua Kita Compare Antara Rencana Dan Realisasi Kemudian Dari Simulasi Ini Pun Kita Bisa Melakukan Prediksi Kira-kira Dengan Kondisi Saat Ini Sampai Dan Hal Ini Seperti Ini Kemudian Kira-kira Kedepan Dengan Kondisi Eksternal Seperti Apa Oh Volume Air Waduk Kita Mudah-mudahan Bisa Mencapai Lapa Sekian Tentu Saja Dengan Beberapa Pertimbangan Ini Dari Sisi Tampungan Volume Di Waduk Kita Selain Tampungan Tentu Saja Tema Juga Bisa Kita Prediksi Di level TKPBKC Selalu Melakukan Forecast Perencanaan Kira-kira Kedepan Simulasi Tema Kita Di Tiga Waduk Satu Bulan Kedepan Seperti Apa Ini Juga Bisa Kita Lakukan Dalam Konteks Simulasi Operasi SDA Kemudian Selain Itu Tadi Mungkin Untuk Ketahanan Energi Juga Kita Bisa Prediksi Kira-kira Listrik Dengan Kondisi Saat Ini Seperti Apa Sampai Dengan Akhir Tahun Seperti Apa Apa Yang Sudah Diamanatkan Apakah Bisa Kita Capai Atau Tidak Kalau Tidak Apa Yang Kita Lakukan Kalau Tercapai Apa Yang Kita Pertahankan Ini Menjadi Sumber Informasi Bagi Manajemen Dalam Mengambil Sebuah Keputusan Nah Sampai Ke Penghujung Paparan Ini Ada Sedikit Terima Yang Mungkin Bisa dengan melihat kondisi kebutuhan atau demand yang semakin meningkat, dengan perubahan global atau global change, pertambahan penduduk, populasi, dan segala macam, ini merubah paradigma air bahwa yang tadinya tidak terbatas, sekarang menjadi terbatas. Kemudian yang kedua, simulasi operasi itu dibutuhkan untuk mengoptimalkan sumber daya air yang ada. Artinya, supply dan demand harus kita cari optimasinya seperti apa. Jadi, manakala demand terlalu besar, sedangkan supply tidak dapat menuhi, kondisi optimal apa sih yang mesti kita ambil atau langkah apa yang harus kita lakukan agar keterbatasan ini tetap dapat memenuhi. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang tidak 100% atau beberapa item yang tidak 100%, tapi itulah kondisi terbaik dari keberadaan supply dikompel terhadap demand atau kebutuhan. Lalu, dalam penyusunan sebuah rencana atau rencana tahunan operasi, ini harus mempertimbangkan fungsi setiap bendungannya. Artinya, untuk sungai-sungai yang tidak bersifat kaskade, mungkin tidak sekompleks sungai-sungai yang waduknya kakek atau bersusun. Ini harus diterimakan. Kemudian yang kedua adalah waduk tersebut apakah single purpose atau hanya berfungsi tunggal. Contoh teman-teman dan sagulin cerata, fungsinya hanya untuk power generation. Kemudian, apakah waduk tersebut berfungsi sebagai waduk multiguna atau seperti juanda. Selain untuk memenuhi kebutuhan di hilir, air minum, irigasi, juga harus membangkitkan energi untuk acara-acara olahraga misalnya ya. Kemudian yang terakhir adalah pengkinian dan penyesuaian perlu dilakukan melalui simulasi operasi sesuai dengan hasil evaluasi terhadap kondisi eksisting di lapangan apabila kita coba compare dengan apa yang sudah kita rencanakan di awal. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Mungkin itu sedikit mengenai simulasi operasi SD yang bisa kami sampaikan. Kurang kejah mohon maaf apabila ada pertanyaan atau komentar. Dengan senang hati akan coba kami jawab. Terima kasih. Wah, sangat luar biasa ini materi pagi hari ini menjelang siang. Om Keket, kalau simulasi itu, kalau bahasa kekiniannya ilmu kira-kira bukan sih? Bisa dianggap itu enggak sih? Iya, jadi simulasi mungkin istilah ilmiah sebenarnya. Jadi bagaimana memprediksi atau merencanakan suatu kondisi ke depan berdasarkan kondisi sekarang. Kurang lebih seperti itulah. Jadi mungkin ini kenapa perlunya adanya simulasi operasi SDA ini? Karena itu tadi banyak dibahas tentang kebutuhan di hilir. Terus ada karena si waduk jatilur ini menganut sistem equal sharing. Karena di atas waduk jatilur itu ada dua waduk di atasnya, yaitu saguling cirata. Terus ada lagi untuk waduk itu tadi yang perihal simulasi itu ada POW, atau pola operasi waduk. Terus ada lagi rencana tahunan operasi waduk. Kok sama, hampir sama kata-kata tapi sebenarnya rada berbeda, bukan rada berbeda, memang berbeda ya? Berbeda ya, antara pola operasi waduk dan rencana tahunan. Jadi kalau POW atau pola operasi waduk ini lebih ke arah pola operasi waduk itu sendiri mungkin ya? Kalau untuk rencana tahunannya, Keket? Jadi mungkin kalau boleh dibahasakan sederhananya, POW ini adalah, atau POW atau pola operasi ini adalah sebenarnya seperti guideline operasi sebuah waduk secara general. Jadi, oh untuk waduk yang baru dibangun, nanti sampai dengan dia beroperasi, itu POW-nya atau polanya akan seperti ini ya, kurang lebih. Nah, RTO-W sebenarnya turunan dari pola operasi tadi. Jadi yang tadinya, kalau pakai periode pola operasi ini 5 tahunan, kalau rencana tahunan operasi ini sifatnya lebih pendek lagi periodenya. Mungkin kalau di kita, dari sisi penganggaran, ada RKAP, ada RKT lah, kurang lebih seperti itu. Jadi gambaran besarnya ada di pola operasi, namun detailnya untuk daily operationnya itu ada di rencana tahunan. Oh iya. Jadi, kalau kita bicara tentang simulasi operasi SDA dalam hal ini waduk, rada, apa ya, rada jelimet juga ya kita memperkirakan atau kira-kira operasi waduk itu. Karena menghitung kebutuhan di hilir, termasuknya karena si citarum ini ada bendungannya kesket, ada equal sharing. Apalagi kalau udah equal sharing ini tidak, apa namanya, tidak dipatuhi gitu kan. Akhirnya kan berimbas kemana-mana ya, Om Keket ya. Apalagi waduk jatiluhur ini atau bendungan Juanda ini kan multiguna ya, bukan hanya sebagai pembangkit listrik ya, ternyata salah satunya, bukan salah satu, ada mandali banjir, penyediaan irigasi. Jadi, mungkin Sobat Learning, kenapa air dari Juanda itu sampai ke Kalimalang atau ujungnya itu di Cawang, atau yang ketimur itu ke Indramayu Subang itu, oh ternyata ini kita hitung ya kebutuhannya. Terus tadi dari rencana simulasi, terus ada justifikasi, penyesuaian yang dibuat ada bulanan, dua mingguan, di dalam tadi ada Tekosda, terus TKPBKC yang melibatkan macam-macam instansi di situ ya. Mungkin di dalam pelaksanaannya Om Keket ada, ini nggak sih, apa ya bukan, tantangan kali ya. Tantangan dalam simulasi ini, atau justifikasi ini? Ya, tantangan terbesar sebenarnya adalah datang dari eksternal dalam hal ini, kondisi alam. Jadi, memang yang namanya prediksi tentu saja masih ada apa ya, misalnya kemungkinan tidak sesuai, artinya kalau kondisinya kita misalnya rencanakan normal nih, eh ternyata setelah berjalan sekian bulan, kondisinya ternyata tidak normal, artinya air yang tadinya kita prediksi bakal datang 100 gitu ya, ternyata cuma datang 30, atau cuma masuk 40. Nah ini, ini tantangan yang harus kita hadapi, dalam artian tantangannya seperti ini. Bagaimana kita menyusun sebuah simulasi, agar kondisi yang tidak ideal ini, itu bisa kita optimalkan, untuk memenuhi tugas yang sudah diberikan kepada kita. Bayangkan saja misalnya kebutuhannya sebenarnya 100, tapi kita hanya punya air 30. Gimana ngaturnya ya? Artinya kan yang diatur selain dari kondisi di waduknya, atau kondisi air di tampungannya, yang harus diatur juga berapa sih air yang harus kita keluarkan, dalam arti oke, kebutuhan lihir harus kita penuhi, tapi bagaimana kondisi kita di waduknya. Nanti takutnya kalau kita coba penuhi semuanya, airnya habis. Nanti tahun depan kita nggak punya air. Tapi kalau airnya agak kita tahan, dalam arti mengendalikan tabungan air kita di waduk, kondisi di hirir bagaimana? Nah ini juga yang menjadi tantangan terbesar bagi kita semua sebenarnya. Kondisi-kondisi seperti ini yang membutuhkan ekstra effort sebenarnya, dalam arti dari sisi tampungan kita tetap atur, kemudian dari sisi rilis air yang kita lepaskan ke hilir untuk meni kebutuhan, ya adanya segini airnya. Jadi effort-effort di lapangan, patut kita acungkan jempol bagi teman-teman di wilayah. Karena teman-teman di wilayah yang menjadi garda terdepan dalam eksekusi operasi SDA di lapangan sebenarnya. Ya mungkin applause ya buat Sobat Learning di lapangan sana. Jadi memang luar biasa lah ini ya. Mungkin Om Keket ini sepertinya kita sudah ada beberapa pertanyaan ya di link YouTube kita ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Ade Suhaidin. Dalam equal sharing selalu disepakati aka atau air keluar waduk masing-masing waduk. Dalam realisasinya juanda atau waduk juanda mengeluarkan air sesuai kesepakatan. Namun kedua waduk di atasnya tidak sesuai bagaimana menyikapinya. Bagaimana menyikapinya. Tuh Om Keket kalau sudah sepakat. Ini question sebenarnya. Tadi ya memang betul yang namanya rencana kita terapkan equal sharing. Di dalam pelaksanaannya tadi ada beberapa justifikasi yang harus kita lakukan berdasarkan kondisi assisting. Mungkin tadi ya kalau misalnya disepakati oh Saguling mengeluarkan sekian, Ci Rata mengeluarkan sekian, Juanda mengeluarkan sekian. Di pertengah perjalanan misalnya Juanda tetap mengeluarkan sesuai rencana tapi teman-teman Saguling, Ci Rata tidak bisa mengeluarkan sesuai rencana biasanya ini kita di dalam rapat TKPPKC atau forum TKPPKC kita diskusikan. Apa sih penyebabnya teman-teman Saguling dan Ci Rata ini tidak bisa mengeluarkan segi rencana? Salah satu informasi atau penyebabnya adalah terjadinya gangguan bauran energi di PLN-nya sehingga kadang-kadang PLTA di Saguling, Ci Rata ini tidak bisa mengeluarkan sesuai rencana entah itu dia lebih kecil entah itu dia lebih besar. Contoh kalau lebih besarnya adalah waktu itu terjadi gangguan di Batubara pasok Batubara di sekitar bulan Juli, Agustus kalau tidak salah sehingga PLTA ini dianggap menjadi apa ya Primadona bukan sih menjadi gensetnya gensetnya pembangkit Jawa-Bali-Madura jadi sebagai backup sebenarnya jadi manakala ada gangguan pada bauran energi akhirnya PLTA dimainkan sehingga AK yang keluar lebih besar atau AK yang keluar lebih besar daripada yang direncanakan di awal begitu pun sebaliknya misalnya kenapa AK lebih kecil memang dari sisi pengaturan beban terjadi apa ya terjadi penurunan penurunan atau kelebihan pasok energi sehingga perlu di stop pasok energinya itu dari sisi energi listrik sebenarnya kalau dari sisi air juga sama kondisi kita misalnya TMA kita seperti di awal-awal tahun ini kondisi cukup kering atau kering lah boleh bilang begitu harusnya kita ngeluarin 100 ya karena airnya nggak ada ya tadi akhirnya kita harus melakukan justifikasi melakukan efisiensi pengendalian TMA agar air yang kita keluarkan itu tetap berimbang artinya tetap optimum dalam arti tabungan tetap masih ada kebutuhan diri pun masih bisa terpenuhi walaupun tidak 100% wah gitu luar biasa ya apa memang tadi ya disampaikan tantangannya ketika apabila waduk casket itu menganut equal sharing namun pada kenyataannya tidak dilakukan atau tidak sesuai gitu ya tadi ada beberapa hal ya salah satunya mungkin keadaan cuaca ya mungkin awal atau pertengahan tahun ini rada-rada terberat gitu ya oh iya satu lagi lupa omogeng disinilah fungsinya atau peran-peran teman-teman di BBWS atau kementerian PBR bermain artinya teman-teman di POPR ini beliau menjadi seperti juri ya artinya artinya memang polisinya beliau jadi teman-teman di BBWS inilah yang yang mengatur atau meregulate atau menjadi leader ya di TKP BKC sehingga bisa menemukan solusi terbaik untuk kita bisa menyepakati solusi terbaik untuk kondisi tersebut kondisi tersebut jadi oh iya saguling kamu harus begini cerata begini juanda begini sehingga kondisi optimum yang bisa kita sepakati saat itu itu yang kita jalankan aduh saya membayangkannya rada lumayan ini mungkin ada pertanyaan lagi nih dari wah Bapak Anom Herujito ini izin bertanya Om Kadib yang rock and roll rock and roll gitu ya gimana PJT2 sebaiknya mengelola sampah baik di sungai waduk maupun saluran kan mengganggu operasi pemberian air gimana tuh Pak aduh ini gampang jawabnya susah penerapannya jadi betul kondisi sungai atau saluran di kita itu memang saat ini ya mungkin sedikit banyak masih dianggap sebagai halaman belakang ya kan kalau di negara lain sungai atau saluran itu diperlakukan seperti halaman depan rumah betul artinya dirawat dan segala macam sedangkan mungkin di kita di Indonesia belum banyak yang seperti itu sehingga saluran atau sungai ini dianggap sebagai halaman belakang yang rasanya tidak terlalu perlu diperhatikan deh gitu ya tapi kembali lagi terlepas dari itu tetap yang namanya sampah atau kotoran atau apapun itu yang ada di baik ada di sungai maupun ada di saluran tetap harus diangkut ya atau di treatment atau dibersihkan sehingga operasi air tetap bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan kembali lagi kita harus acungkan jempol aplaus untuk teman-teman di wilayah luar biasa mereka lah yang menjadi ujung tombak nih iya betul-betul caranya agar air tersebut yang tadinya penuh sampah yang tadinya penuh dengan eceng misalnya ya itu tetap bisa mengalir sampai ke ujung untuk dapat memenuhi kebutuhan khususnya teman-teman di sektor irigasi ya tentu saja karena posisinya paling ujung saya yakin mereka setiap hari mungkin setiap jam atau setiap berapa jam itu melakukan pembersihan sehingga kondisi-kondisi penyumbatan baik di bendung sungai ataupun di saluran itu tetap bisa di eliminir dan dapat mengalirkan air ke daerah-daerah yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan iya ya mungkin kalau untuk sampah sendiri sebetulnya tanggung jawab kita bersama kali ya Om Keket ya karena kami ini atau PJT2 ini kan selaku operator dan mempunyai banyak keterbatasan ya apabila tidak didukung oleh masyarakat senempat atau lingkungan sekitar ya sama saja kita berjibaku untuk membersihkan sampah atau eceng di saluran ternyata masyarakat dengan santanya membuang pelung jadi belakang jadi PR kita bersama tadi jawabnya gampang tapi penerapannya susah betul ini ada lagi nih oleh oh ini ada Om Aldi Fadilah ini oh ini dokter Aldi dokter Aldi ini ahli data Indonesia sumber air wadu kasket berasal dari sungai Citarum yang terpengaruh kondisi manusim musim bagaimana mengantisipasi yang boleh terjadi anomali musim saat bulan berjalan gimana tuh jadi anomali musim kalau musim contoh kayak sekarang ya awal tahun tuh kita musim agak kering pada bit sungai Citarum juga tidak terlalu besar ada beberapa treatment dari sisi pasok yang kita lakukan tahun ini Alhamdulillah kita sudah sepakat atau kita sudah melakukan yang namanya teknologi modifikasi cuaca oh iya iya jadi kita simpat TMC lah ya TMC ini adalah kolaborasi antara teman-teman di BPPT teman-teman di Kementerian POPR kemudian teman-teman di Saguling Cirata Juanda dan juga teman-teman BMKG tahap satu kita lakukan di sekitar bulan Maret sampai dengan April sebelum memasuki atau di penghujung atau sebelum memasuki penghujung musim hujan sebelum masuk ke musim kemarau di tahap dua baru kemarin kita kick off tanggal 21 ini persiapan untuk menghadapi penghujung musim kemarau lalu masuk ke musim penghujan jadi harapannya dari kegiatan TMC ini kita bisa menambah pasok air yang masuk ke sungai Citarum Alhamdulillah tahap satu berhasil ya jadi untuk menaikkan atau menambah TMA di Sagulung itu cukup signifikan di kita pun ada lumayan nambah gitu ya sehingga bisa menambah tabungan air untuk modal di musim kemarau kemarin untuk di sisi lainnya itu dari sisi password dari sisi operasi tadi ya tentu saja masing-masing operator waduk harus melakukan tadi kembali lagi simulasi berapa sih yang harus kita kendalikan agar tabungan airnya gak tekor jadi jangan sampai kita jor-joran luar air kondisinya gak ada nanti kering nih waduk kitanya jadi teman-teman di operator waduk mendalikan kondisi TMA agar tidak terlalu rendah dan di hilir pun kembali lagi teman-teman juara lah pokoknya teman-teman wilayah yang ngatur berapa pun yang dikasih dari waduk pokoknya harus masuk atau harus memenuhi kebutuhan teman-teman pdm irigasi industri dan lain-lainnya pastinya ada skala prioritas ya karena apa namanya untuk pendistribusian air baku sendiri ada yang memang dipasok harus 100% dan ada apabila memang ketersediaannya kurang maka untuk irigasi dilakukan seperti gilir-giring mungkin gitu ya kalau untuk anomali cuaca sendiri dengan adanya ini berita sekarang ini lebih apa di TV-TV ini banyak lanina gitu lanina itu apa ini manusia apa lanina ini jadi memang informasi dari teman-teman bmkg bahwa musim penghujan sudah mulai masuk di akhir September atau awal Oktober memang kalau kita coba buka kalau teman-teman ada download aplikasi info bmkg ya disitu bisa dilihat memang ada beberapa kondisi di daerah di Indonesia ini yang memang curah hujannya cukup tinggi artinya cukup tinggi datang di dalam suatu periode tentu sehingga bisa menyebabkan longsor kebanjir informasi ini yang harus sering kita pantau sebagian dengan operasi SDA jadi kalau memang ada lanina kemungkinan besar ada hujan datang banyak ini tetap nah nanti kalau ini berhubungan dengan simulasi operasi waktu kita mencangakan normal tiba-tiba di tengah jalan tadi ada info dari teman-teman kage akan ada lanina ini kembali lagi kalau nyambut sama pertanyaan dokter Aldi ini anomali musim tadi kan saya menciptakan yang keringnya nih ini yang kalau basahnya ini kalau basah berarti kan air bakal banyak masuk nih ke waduk kita nih nah kalau nanti kebanyakan air kan limpas nih tugasnya teman-teman operator nih mensimulasikan lagi nih kondisi terbaik seperti apa sih supaya pada saat nanti lanina datang atau air besar itu datang waduk kita ini masih bisa berfungsi sebagai pengendali banjir jadi harus ada pengaturan TMA artinya harus ada air yang harus dirilis dikeluarkan sedemikian besar supaya nanti pada saat air besar tersebut masuk masih bisa tertampung di waduk kita selaku pengendali banjir jadi perlunya tadi antara simulasi dan justifikasi itu ya salah satu ada simulasi 2 mingguan jadi dikhawatirkan atau ternyata kita update terus itu per bulan atau per 2 mingguan itu ada perubahan cuaca gak sih atau anomali cuaca makanya di update 2 mingguan tadi ya tiba-tiba dari bulan Januari ke Februari dari kering ke basah tiba-tiba betul-betul kita bikin pusing apalagi tahun ini nih tahun ini kalau gak salah hampir setiap bulan tuh aliran citarungnya beda-beda ada yang normal tiba-tiba basah tiba-tiba sangat basah tiba-tiba kering jadi memang teman-teman di BMKG pun sudah apa ya sudah mencoba melakukan prediksi yang terbaik ya yang dilakukan tapi ya memang kondisi alamnya memang tahun ini agak-agak tidak sesuai dengan ini menarik sekali nih ternyata ya simulasi operasi SDA atau waduk ini ya ini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Hakim ini bentuk apa saja yang menjadi sasaran khusus yang ditetapkan pemerintah bagaimana jika ketetapannya kontra dengan apa yang sudah direncanakan jadi bentuk apa saja yang menjadi sasaran khusus yang ditetapkan pemerintah tadi yang telah ditetapkan ya mungkin salah satunya adalah program strategis nasional mungkin ya kalau boleh ambil contoh misalnya spam regional misalnya tadinya kan spam regional ini kan tidak ada di dalam rencana tapi di dalam pola pengolahan SDA wilayah sungai Citarum itu akhirnya masuk cuman saya lupa tahun berapa mulai masuk sehingga ini akan mempengaruhi kepada rencana tahunan operasi waduknya artinya diman tersebut karena sudah menjadi program nasional program satunya pemerintah harus kita perhitungkan di dalam rencana operasi tadi yang sebelumnya belum dapat informasi mengenai itu tentu saja tadinya ini pasti tujuannya untuk memenuhi kebutuhan air minum perkotaan tentu saja jadi mau tidak mau ini harus kita inkludkan di dalam pertimbangan sehingga pada saat nanti program tersebut berjalan waduk waduk tampungan air di waduk kita ini masih dapat atau masih bisa memenuhi memenuhi kebutuhan kebutuhan tadi itu kalau untuk dari sisi sasaran khusus yang ditetapkan pemerintah atau misalnya begini bagi teman-teman di di mana di sektor petanian mungkin ada beberapa target areal sawah yang harus di airi per tahun sehingga bisa men-support ketahanan pangan atau food security minimal satu musim tanam itu sekian ribu hektare dari daya jatiluhur misalnya itu juga harus tetap kita pertimbangkan harus tetap kita optimalkan sehingga apa yang sudah dicalangkan oleh pemerintah ini bisa cukup kita laksanakan dengan baik oke ini aduh berhubung dengan waktu ini mungkin satu pertanyaan lagi ada gak ini di oh ini masih ada nih Pak Wawan ini Pak Wawan Gusmarwan dengan terbatasnya dana OP maupun investasi untuk prasarana dan sarana sebaiknya prioritas mana mengantisipasi kebutuhan air yang meningkatkan atau menjaga kualitas air terima kasih jadi ini terbatasnya dana OP atau investasi ini kayaknya nih apa ya curhat gitu ya iya mungkin tadi hubungannya kita ambil contoh tadi yang sampah mungkin tadi kan tentu saja dengan daily operasinya teman-teman di lapangan kan butuh biaya ya untuk melakukan operasi melakukan pemeliharaan sehingga kondisi prasarana kita bisa tetap terjaga sebagaimana mestinya itu di satu sisi di sisi lain tentu saja kegiatan ini membutuhkan support dana yang tidak sedikit iya dengan adanya keterbatasan dana tentu saja harus dioptimalkan bagaimana cara mengoptimalkannya tadi dengan skala prioritas tentu saja kira-kira mana sih yang harus kita dahulukan kalau kita merujuk kepada tadi peraturan yang paling utama sebenarnya kan adalah air minum ya air untuk kehidupan sehari-hari atau untuk kebutuhan rumah tangga ini menjadi prioritas utama artinya kondisi-kondisi prasarana mana yang perlu kita utamakan dengan adanya keterbatasan dana tadi kemudian yang kedua mungkin skala prioritasnya adalah tadi teman-teman di sektor irigasi atau pertanian karena kan jadi kalau tadi yang pertama adalah bahasa kerennya water security yang kedua bahasa kerennya adalah food security jadi ketahanan pangan tetap harus kita jaga dengan segala kondisi yang ada di lapangan dengan segala keterbatasan kita tentu saja kembali lagi jempol to thumbs up buat teman-teman di wilayah luar biasa yang bisa mempertahankan kondisi kinerja teman-teman di lapangan dengan segala kondisi keterbatasan yang kita punyai yang ketiga lingkungan yang namanya air base flow environmental flow itu tetap kita pertahankan baru ke arah listrik dan juga ke arah kebetulan di teman-teman industri mungkin itu prioritasnya ya ya jadi memang disitu tantangannya apabila kita dalam mengelola prasarana sarana SDA itu adanya keterbatasan anggaran pasti itu ada keterbatasan anggaran jadi memang disitulah tantangannya bagaimana kita memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu yang ya mungkin sudah terlihat mungkin ya oleh kita semua seperti tadi kebutuhan di hilir besar ternyata ketersediaan di waduk ini kurang gitu atau tidak mencukupi akhirnya tantangannya disitu kita memaksimalkan yang ada gitu namun tidak apa terlepas maksudnya tidak tetap ada norma yang harus dijalankan seperti tadi untuk kebutuhan pasok air untuk PDM industri harus diutamakan untuk irigasi kita sesuaikan dengan program gilir-giring misalkan seperti itu termasuknya apa tadi equal sharing tadi ya equal sharing itu memang harus benar-benar disepakati bersama gitu tapi ya karena memang ya seharusnya casket ini harus menganut URM juga harusnya ya apa one river one management harusnya ya tapi ya ya karena mungkin ya begitulah mungkin gitu amkeket terus jadi di dalam simulasi operasi waduk ini penting sekali adanya pola operasi waduk yang menentukan si waduk ini apakah dalam pola normal basah kering disitulah kenapa kita dilakukan simulasi dua mingguan justifikasi tersebut jangan sampai waduk yang kita operasikan ini mengalami penyusutan atau terjadi air ini melimpah di atau banjir di hilir jangan sampai seperti itu makanya kita lakukan simulasi update dua mingguan capek dua mingguan itu disimulasi lalu tentang RTOE RTOE sendiri rencana tahunan operasi waduk jadi apa namanya di kebutuhan di hilir terus pembangkitan jadi tidak serta-merta kita mengeluarkan air itu gelontor aja pembangkitan misalkan 100 MW tidak jadi memang ada rencananya jadi dari bulan Januari periode Januari 1 2 Februari sampai dengan Desember ini ada polanya jadi kita hitung benar-benar jangan sampai waduk yang kita banggakan ini bahasa kerennya tekor atau mengalami limpas nah mungkin termasuknya tadi ada saya terlupa batas operasi normal jadi ada batas operasi normal dimana ada batas atas batas bawah apabila sudah mendekati batas operasi normal bawah berarti kita memaksimalkan sumber daya yang ada mungkin Pak Kadib terus mungkin saya bisa menarik kesimpulan dalam KMS on the spot ini di kawasan Istora Jatil Herfolian Resort ini simulasi operasi SDA ini merupakan suatu penggambaran sistem atau proses untuk mengatur melaksanakan merawat dan menjamin fungsi serta manfaat SDA untuk mengoptimalkan penggunaan air baku mungkin gitu ya Pak Lalu pengelolaan SDA dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu tadi ada kebutuhan irigasi untuk PDAM dan kebutuhan lainnya termasuk penggelontoran jangan sampai di hilir itu kan terkadang yang terkoneksi dengan Dijatil Herfol itu ada sungai-sungai yang mungkin di sasa tertentu itu perlu pengenceran lalu ada lagi simulasi operasi dibutuhkan untuk mengoptimalkan SDA yang ada jadi itu tadi memang satu tantangan mengoptimalkan sumber daya air yang ada gitu jadi karena tadi keterbatasan apa anggaran dalam OP itu ya itu tadi mengoptimalkan fungsi SDA yang ada lalu penyusunan RTW waduk casket ini mempertimbangkan fungsi setiap bendungan jadi gak boleh saling egois ya diantara bendungan casket ini atau bahasa kerennya waduk seri seri citarum lalu pengkinian dan penyesuaian perlu dilakukan melalui simulasi operasi mungkin itu ya Om Keket mungkin sebelum KMS sebetulnya menarik ini ya cuma waktunya ini kurang panjang ada closing statement atau yang sekiranya untuk teman-teman lapangan atau perihal simulasi operasi SDA ini mungkin Om Keket mungkin closing statementnya agak sedikit nyeleneh gak apa-apa yang mungkin ya enrol-enrol tapi nyelenehnya begini dalam arti positif dalam melakukan operasi itu mengandung unsur seni dalam arti bukan seni ke arah art gitu tapi lebih kepada sense of engineeringnya itu bermain jadi disitulah seni bagaimana mencoba mengoptimalkan apa yang kita miliki untuk memberikan benefit terbaik bagi Indonesia oke terima kasih jadi pengelolaan SDA itu suatu seni atau art tapi bukan ke arah seni itu jadi seni engineering baik terima kasih Om Keket atas kesediaan waktunya dalam mengisi KMS ini knowledge management sharing ini yang seri ke-15 ini mudah-mudahan di lain waktu Om Keket ini jangan pernah bosan mungkin Om Keket ya untuk menjadi narasumber gitu jadi untuk sharing ilmu jadi sharing ilmu ini biar teman-teman juga apa namanya terbuka pikirannya jadi tidak melulu apa istilahnya menggiring gilir air ternyata si waduk juanda ini atau jatilur ini ada 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 bahasanya simulasi tadi baik terima kasih Om Keket atas waktu dan kesediaannya sekali lagi sobat learning mungkin diskusi atau KMS kali ini cukup sekian banyak ilmu yang kita dapat hari ini selain ilmu yang kita dapat mungkin kita juga dapat menikmati mungkin ada waduk jatiluhur waduk terbesar salah satu terbesar di Indonesia mungkin sobat learning lain waktu kalau misalkan libur sesekali bisa menikmatilah keindahan waduk jatiluhur ini menikmati disini ada apa namanya banyak banyak bermacam-macam ada cafe kita punya lalu ada tempat camping segala macam sobat silahkan menyambangi jatiluhur terima kasih kami ucapkan terima kasih buat teman-teman WRE learning center akhirul kata kita tutup saja om keket dengan mengucap kata alhamdulillah mohon maaf apabila dalam memandu acara ini saya banyak ada kesalahan terpleset kata-kata yang salah itu jujur dari saya pribadi mohon maaf yang sebesarnya akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam komentar terima kasih terima kasih terima kasih sobat learning semuanya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oh ini terima kasih terima kasih terima kasih